Intro Sekretaris daerah ACA Dr. Takola MKS meminta para kepala sekolah SMA-SMK-SLB untuk memahami kinerja utama dari jabatan yang mereka emban. Salah satu ukuran konkret dari keberhasilan para kepala memimpin sekolah bisa dilihat dari angka-angka, baik kelulusan maupun penerimaan di dunia kerja. Bagi lulusan SMA, ukuran konkretnya adalah seberapa banyak diterima di perguruan tinggi negeri dan untuk SMK adalah seberapa persen tertampung di dunia kerja. Kata Sekda saat memberikan arahan kepala sekolah baik SMA, SMK, dan SLB yang mempresentasikan buku kerja tahun 2022 di ruang rapat Sekda Aceh, Jumat 28 Januari 2022. Sebelum mempresentasikan buku kerja, mereka terlebih dahulu mengikuti doa dan zikir pagi langsung bersama Sekda Aceh. Untuk SLB, tugas dari guru dan kepala sekolah, didik mereka menjadi pribadi yang mandiri usai menyelesaikan pendidikan di sekolah, ujar takwala. Lebih lanjut, Sekda juga berpesan agar para guru utamanya kepala sekolah untuk memberikan perhatian khusus dan kemudahan yang lebih banyak kepada siswa dengan kategori sangat miskin. Hal itu penting karena bagi mereka, pendidikan adalah hal utama untuk mengubah nasib di masa depan. Karena itu, kepala sekolah harus memastikan mereka semua menyelesaikan minimal pendidikan SMA, SMK, atau SLB. Sebelumnya, sejak Kamis 26 Januari kemarin hingga Sabtu 29 Januari besok, Sekda memberikan arahan dan mendengarkan presentasi buku kerja dari 816 guru SMA, SMK, SLB, se-Aceh. Selain mereka, juga ada pengawas dan pejabat dinas yang secara keseluruhan berjumlah 1.048 orang. Kegiatan itu juga diikuti langsung oleh asisten 1 Sekda Aceh, Kepala Dinas Pendidikan, dan Pejabat Eselon 3 Dinas Pendidikan Aceh.